Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kau muslimin rahimahkumullah Marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab hikam Karangan Imam Ibn Atta'ila As-Sakandari Kali ini kita sampai pada hikmah nomor 70 Pada hikmah nomor ke-70 ini Imam Ibn Atta'ila As-Sakandari menuliskan Tidak akan berkembang cabang-cabang kehinaan Kecuali di atas biji tamak Nah, tomak atau yang terkadang Diterjemahkan menjadi tamak atau rakus Itu merupakan salah satu bibit Atau benih atau biji Berbagai macam lulin Kerendahan sesuatu yang rendah menurut agama Nah, ini tomak Kemudian dia dari tomak itu akan tumbuh banyak sekali Hal-hal yang rendah, hal-hal yang tercerah Misalnya karena tomak Apa itu sih tomak gitu kan Tomak itu tamak, rakus Keku pengen memiliki sesuatu yang bukan milik kita Orang lain punya makanan enak Kita ingin tuh nicipi makanannya Nah, akhirnya gitu ya Orang lain punya mobil mewah Kita kepingin tuh coba naik Nah, akhirnya begitu ya Kepengen sesuatu yang punya orang lain Pengen seperti penyoran itu tomak Keku mengharapkan sesuatu selain dari Allah SWT Tentu disini tomak bisa menjadi penyebab hal-hal yang rendah Contoh misalnya Karena orang lain punya makanan yang enak Kita kepingin mencicipinya Kemudian kita menjadi menjilat untuk orang yang punya makanan enak Atau kita tiba-tiba menjadi bersifat monafik Satu, misalnya kita tomak kepingin punya jabatan Kemudian timbulah kita menghalalkan sebaik berbagai macam cara Sikut kanan, sikut kiri Yang penting jabatan tersebut kita rahim So, maksudnya setelah kita tahu bahwa tomak Merupakan salah satu benih hal-hal yang rendah Maka kita harus menghindarinya Dengan cara apa kita menghindari koma? Yaitu dengan cara konak Menerima pemberian Allah SWT Kalau kita tidak konak, sudah Kalau kita konak, misalnya menerima sesuatu Oh, kita dikasih pangkat ini Ya sudah, jabatan kita memang segini Kalaupun kita harus mencari jabatan yang lebih tinggi Dengan cara-cara yang dibenarkan oleh Allah dan Rasulullah Maka benarlah kata Imam Ibn Al-Qa'illah Maha basa qat agaswa nudulin ila ala bidri tom'in Nah, dalam syarahnya, dalam penjelasannya Disini disebutkan sebuah ayat Nah, ini orang-orang munafik itu pengen seperti orang-orang kafir yang kaya raya ketika itu Yang sepertinya mulia-mulia ketika itu Padar apa? Padar kemuliaan Hanyalah milik Allah, milik Rasulullah dan orang-orang yang beriman Mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa like dan subscribe channel ini Subhanakallahumma wa bihamdika Asyadu an la ilaha ila anda Astagfiru kawadu ilaih Wa al-afaminkum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah